Intro Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis Survei Calon Presiden 2024 dari simulasi 7 nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 27,6% Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan Minggu 3 April mengatakan Ganjar Pranowo menyalip saingan terdekatnya Prabowo Subianto dengan 27,4% Sedangkan posisi ketiga di tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan suara 22% Anies konsisten berada di bawah Ganjar dan Prabowo di posisi ketiga Sementara di posisi keempat ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 6,7% Menteri BUMN Erick Thohir 2,4% Ketua DPR RI Puan Maharani 1,8% dan Air Langga Hartato 0,9% Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan dalam simulasi tiga pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir memiliki perolehan tertinggi dengan suara 32,2% Disusul pasangan Prabowo Puan 28,7% dan Anies AHY 27,4% Sedangkan pada simulasi dua pasangan Burhanuddin membeberkan pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir masih memperoleh hasil tertinggi dengan 41,8% Disusul Prabowo Puan di angka 39,0% Survei indikator ini digelar pada 11 hingga 21 Februari 2022 dengan total responden berjumlah 1.200 orang dari seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multi-stick random sampling Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!